Hampir seluruh pasar di wilayah Kabupaten Pasangkayu sepi pengunjung. Salah satunya adalah pasar di Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaira, Pasangkayu, Sulawesi Barat. Sejumlah pedagang pasar Kasoloang mengeluhkan sepinya pembeli yang datang ke pasar Kasoloang, Jumat 2 Agustus 2024. Bukan tanpa sebab, hal itu berpengaruh pada hasil pendapatannya. Keadaan ini menurutnya sudah berlangsung bertahun-tahun. Bahkan meski saat mendekati hari raya, kondisi pasar itu masih saja terlihat sepi. Selain karena jadwal hari pasar sangat berdekatan, menurut pedagang pasar ini sepi akibat penduduk Kasoloang yang mulai berkurang jumlahnya. Banyak warga Kasoloang yang meninggalkan kampung akibat perekonomian di Kabupaten Pasangkayu mulai merosot, serta kurangnya lapangan pekerjaan. Kalau berhitung dengan pasar masalah itu, bagaimana pasar bisa ramai, kalau pihak pemerintah bisa melakukan hal ini pemantauan, turun, bagaimana suasana pasar. Kalau mau meramaikan suasana pasar, pihak pemerintah harus berbuat. Jangan persoalan selalu melihat bahwa, oh seperti apa yang kedengarannya pasal, disini tempatnya ramai, disini hampir meluruh-menyeluruh pasar yang ada di Mamu Jutara itu sepi. Untuk penyebabnya sendiri, Pak. Soal penyebabnya itu manusianya. Pembelinya? Bukan masalah pembelinya, manusianya yang tidak sepikirkan, maksudnya begini. Sekarang mau mendasawa dengan kemarin-kemarin, tahun-tahun yang lalu, suasananya masyarakat masih berusia disini. Sekarang hampir menjadi hilang, 30 persen masyarakat itu pindah. Karena perekonomian di Kabupaten Pasar Kalim, ya teman-tahun. Ah, betul. Jadi untuk harapannya, Pak? Harapannya bagaimana pihak pemerintah untuk bisa meramaikan suasana pasar kembali ke dunia ekonomi. Ya kan, seperti itu. Turunlah, turunlah pihak pemerintah yang bagian daripada pasar, seperti pemerintah. Ya teman-teman? Dia tidak lakukan, dia pantai lakukan, berbuat. Bagaimana caranya berbuat untuk masyarakat? Kan itu tugasnya beliau. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!